Intro Kalau iman kita ingin kuat, ingin mantap, maka yang pertama, man amanabillah, dia mesti yakin tanpa ragu pada semua ketentuan Allah. Ingat buk ya pak ya, iman itu, mengertian dasarnya, yakin jangan ragu. Itu poinnya, yakin jangan ragu. Semua yang yakin-yakin itu, sudah pasti amalan hati pak. Sudah pasti hati itu. Bukan amalan lisan. Kalau lisan bisa berubah. Kalau sudah sampai ke hati, jadi komitmen. Ya, aku mencintaimu. Nah, jangan percaya. Tuliskan cintamu itu dengan menuliskan nama aku di buku nikah kita. Catat. Baik. Sebab cinta juga sama, cinta itu kan masalah hati. Dari mata turun ke hati. Makanya ketika dilamar, ibu mengatakan kepada anaknya, sudah mantap belum hatimu? Yakin belum? Yakin itu amalan hati. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Hati. Ayo bikin status. Iman juga hati. Makanya ketika ada orang beriman dengan lisan, itu dikoreksi oleh Allah. Iman itu bukan di lisan, gak tahu di hati. Sebab kalau sudah sampai ke hati, orang yang sudah sampai ke hati, mengerjakan apapun jadi mudah pak. Cinta itu kalau cuma di lisan, komitmennya gak ada. Tapi kalau sudah sampai ke hati, yang gak suka pun jadi suka. Gak suka ikan, makan ikan. Gak suka ayam, makan ayam. Isis senang kucing, jadi senang kucing. Diikutin. Jadi mudah mengerjakan itu. Ada orang Arab berkata, Quran surah ke-49, ayat ke-14. Quran surah Al-Hujurat, ayat ke-14. Ada Arab badui datang ke Nabi. Dia mengatakan begini, qalatil Arabu amanna. Datang sekelompok Arab badui berkata pada Rasulullah SAW, kami telah beriman. Cuma di lisan. Belum sampai ke hati. Langsung jawaban turun dari Allah dikoreksi. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad pada orang-orang ini, kalian belum serius imannya. Walakin kulu aslamna. Tapi cukup katakan, kami baru masuk Islam. Karena syarat masuk Islam pertama kali, mengucapkan kalimat iman di lisan. Ashadu an la ilaha. Aku bersaksi buat yang ada Tuhan. Selain Allah, man aman abillah. Baru di lisan. Belum selesai ayatnya. Walamma yadukulil imanu fi kulubikum. Sementara imannya belum masuk ke hati. Karena belum masuk ke hati, susah mengerjakan ketentuan Allah. Itu masalahnya. Jadi kalau kita sudah masuk ke hati imannya, mengerjakan apapun gampang bu. Gampang. Bahkan Allah belum perintahkan, sudah ditunggu. Oh, asal jam berapa ya? Oh, Masya Allah jam 2.59. Dari jam 2 udah siap-siap. Padahal asal aja masih satu jam lagi. Tuh. Ya, ada yang subuhnya itu kan jam 4 lewat 6. Ini jam 3 udah bangun. Padahal subuh aja belum. Subuh aja belum. Tapi kalau iman gak masuk ke hati, cuman di lisan aja. Jangankan sebelum tiba waktu. Abis waktu pun gak kepikiran juga. Allahuakbar, Allahuakbar. Adhan dur bunyi. Oh, adhan apaan tuh? Subuh apa asal? Oh, subuh apa asal? Belum gak duwun. Tuhan udah bayangkan. Udah adhan masih jawab juga. Baru adhan belum komat. Tenang aja. Khutbah Jumat juga yang sangat penting Jumatan. Allahuakbar, Allahuakbar. Wih bro, udah adhan nih. Terlambat kita. Tenang aja. Khutbah kan ada dua. Khutbah pertama aja belum. Jadi anda bayangkan. Nunggu khutbah terakhir. Tuh. Ini rumus-rumus yang ringan untuk darurat. Kadang-kadang dipakai dalam keadaan yang tidak penting. Ya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam makmum gak mampu mengejar bacaannya imam. Maka kiraatul imam. Bacaan imam sudah terwakili. Mewakili bacaannya makmum. Karena itu orang yang mendapati imam sudah ruku. Segera ikut ruku. Gak usah baca lagi. Takbir Allahuakbar. Langsung ruku. Itu sudah dapat seterakaat. Dikala anda rakaat pertama subuh. Kemudian mengejar imam sampai ke masjid. Tiba-tiba sudah ruku. Ikut ruku. Langsung. Allahuakbar. Langsung ruku. Dan sudah mendapatkan seterakaat. Ya makanya disebut ruku. Dapat seterakaat. Dan jangan nambah lagi. Jangan terlambat soleh. Ya. Ya kecuali kalau imam i'tidal. Maka dianggap sudah kehilangan seterakaat. Maka tambah kemudian seterakaat lagi. Ya. Tapi jangan salah mengamalkan. Allahuakbar. Allahuakbar. Kenapa si Azan tunggu imam ruku aja bentar? Tungguin. Disurku. Allahuakbar. Lumayan. Paham ya? Jadi kalau imamnya masih di lisan. Imannya masih di lisan. Itu. Untuk amal soleh itu. Tidak mudah gitu. Tidak mudah. Makanya yang pertama. Kata Allah. Mesti yakin tanpa ragu. Maka kalimat. Di dalam Qurannya. Sebelum menyebut kata iman. Dibukalah kalimat yakin tanpa ragu. Dhalikal kitabula. Waihba fihu. Dalil. Siapa mutakhirni. Ayat tiganya. Al-ladhina yu minu nabil. Iman. Maka iman itu mesti yakin. Karena itu kalau iman kita ingin mantap. Yang pertama kali dilakukan. Mesti yakin dengan semua ketentuan Allah. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Kata Allah salat. Yakin. Pasti baik. Kata Allah zakat. Yakin. Kata Allah warisan. 2 banding 1. Yakin. Kata Allah jilbab. Jilbab itu perempuan. Jilbab. Perempuan yang jilbab. Laki-laki jangan pakai jilbab. Awas hati-hati nih. Awas hati-hati. Hati-hati. Kalau sudah perempuan berjilbab. Ada yang pakai cadar. Bagus. Laki-laki pakai celana. Bagus. Sudah. Yang bawah di atas mata kaki. Alhamdulillah. Pas mata kaki. Bagus. Di bawah mata kaki. Ayo pelan-pelan. Kemudian menyesuaikan dengan kondisinya. Sudah selesai. Itu gak usah diurusin lagi. Tapi kalau tertukar fungsinya. Laki-laki yang pakai jilbab. Itu yang diurusin. Perempuan pakai peci. Misalnya. Itu yang dicek. Baik. Jadi. Ini. Dalam kondisi-kondisi ini. Ayo kemudian kita kembali kepada ketentuan Allah. Kata Allah. Perempuan berjilbab. Ikuti berjilbab. Kan. Laki-laki. Ayo sholat. Bangun sholat. Ya. Ayo. Kemudian malam tahajud. Tahajud. Sudah selesai. Pokoknya kalau beriman enak hidupnya. Enak. Di latihan yang pertama. Man'a manabillah. Kalau iman ingin kuat. Maka rumus yang pertama. Kerjakanlah semua ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya berikan rahasia. Kalau bapak ibu bisa menjalani ini. Maka ringan semua ketentuan Allah. Baik ya. Ini diantara kita saja. Jadi sebetulnya. Betul. Gak saya serius. Ketentuan Allah itu. Cuma dua. Gak banyak. Ada yang. Ya. Ini rahasia. Ketentuan Allah itu. Cuma dua. Ada berapa? Dua. Kalau bukan perintah. Pasti larangan. If an. Do it. Leave it. Kerjakan. Tinggalkan. Gak banyak bu. Cuma berapa? Dua. Kalau gak kerjakan. Tinggalkan. Maka kalau kita ingin kuat imannya. Tinggal keluarkan. Apa perintah Allah. Apa larangannya. Dan sederhana. Yang diperintahkan kerjakan. Yang dilarang tinggalkan. Itu aja komitmen. Tenang hidup kita. Terus gak usah terlalu kreatif. Kalau kreatif. Jadi lebih capek nantinya. Makanya. Di dalam Quran itu. Ayat-ayat hukum. Cuma 300 pak. Bayangkan. 6.236 ayat. Yang hukum. Tentang hukum. Itu cuma 300. Karena Allah menginginkan kita gak terlalu capek. Udah kamu sholat subuh dua aja. Jangan banyak-banyak. Ya Allah kenapa subuh aja gak empat. Sekalian kan baru bangun. Baru bangun aja kamu susah. Dua. Seterhana. Pokoknya seterhana lah. Kerjakan. Tinggalkan. Itu aja. Ini yang dikerjakan. Ini tinggalkan. Kata Allah ini kerjakan. Sholat. Kerjakan. Puasa. Kerjakan. Lisan. Baik. Mata. Lihatnya baik. Udah. Yang ini tinggalkan. Jangan mencuri. Jangan dusta. Jangan bohong. Jangan ini. Udah selesai. Cuma kerjakan. Tinggalkan. Gampang ya di ucapkan. Gitu.